Jadwal World Superbike Championship WSBK 2021 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika akan digelar pada Sabtu tanggal 20 November 2021, dan Minggu tanggal 21 November 2021. Jalannya balapan untuk Rache 1 dan Rache 2 akan ditayangkan, di siaran langsung NET TV. Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika akan menggelar tiga balapan WSBK 2021 pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, dan Minggu tanggal 21 November 2021. Selain dua Rache, terdapat satu sesi Sprint Rache, yang juga memperebutkan 12 poin untuk pemenang lomba. Seri Mandalika 2021 bakal menjadi penentuan gelar juara dunia WSBK 2021 antara Toprak Ragat Lioglu dari Pata Yamaha, dengan Jonathan Rhea dari Kawasaki Racing, yang juga merupakan juara dunia WSBK 6 musim berturut-turut. Saat ini, Toprak memimpin klasemen kejuaraan dengan mengumpulkan 531 poin. Pembalap asal Turki tersebut unggul 30 poin dari Jonathan Rhea di posisi 2. Namun, dengan tiga balapan yang bakal digelar di sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, setiap pembalap berpeluang untuk meraih 62 poin. Situasi itu pun membuat Jonathan Rhea, masih memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia World Superbike, sekaligus meraih gelar juara ketujuh secara beruntun dan menegaskan dominasinya di kelas balap motor komersial tersebut. Dikutip Crash, Rhea mengaku tidak memiliki beban untuk menjalani balapan di Mandalika. Selain itu, dia menyebut bahwa beban saat ini berada di kubu Toprak, yang ingin mempertahankan posisinya di klasemen dan menjadi juara dunia. Setelah istirahat beberapa minggu, saya bersemangat untuk mengikuti balapan di Mandalika. Saat pertama kali melihat layout sirkuitnya, saya berpikir lintasannya akan cocok dengan motor ZX10RR milik kami, kata Rhea dikutip dari Crash. Terima kasih.